Dari data riset kesehatan dasar atau RISK KESDAS 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%. Kondisi tersebut meningkat tajam jika dibandingkan prevalensi hipertensi pada RISK KESDAS 2013 yang hanya 25,8%. Tingginya angka hipertensi di Indonesia tersebut menginspirasi salah satu perguruan tinggi di Tulungagung untuk menciptakan alat screening hipertensi digital berbasis aplikasi. Aplikasi yang dinambakan CCT ini dapat memudahkan masyarakat dalam mendeteksi lebih dini terjadinya gejala hipertensi. Pemanfaatannya pun juga cukup mudah, masyarakat tinggal mengisi kolom jawaban pada setiap pertanyaan tentang kondisi kesehatan yang dirasakan. Jawaban yang terkumpul akan dilakukan analisis sehingga muncul kesimpulan masuk kategori hipertensi atau tidak. Ketua Stikas Utama Abdi Husada Tulungagung, Dr. Yitno mengatakan, dengan aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendeteksi penyakit hipertensi secara dini sehingga bisa segera diambil langkah lanjutan melalui layanan kesehatan. Sistemnya sebenarnya sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain dan itu bisa diundur di Playstore. Bisa diundur di Playstore dan nanti di situ juga ada pre-testnya. Jadi kalau biasanya dia mengerjakan pre-testnya sejak mana? Apa yang diketahui tentang kesehatannya dia? Apa yang dirasakan oleh kesehatannya? Kemudian baru nanti ada post-testnya saya. Sehingga dia nanti dalam post-test bisa diketahui, oh ini saya ini sudah mendapatkan informasi tentang apa yang saya butuhkan, saya harus bagaimana dan sebagainya. Hipertensi banyak dialami oleh lansia maupun orang yang telah berusaha dewasa. Penyakit tekanan darah tinggi ini dapat menjadi pemicu utama serangan stroke, jantung dan gagal ginjal. Agus Bondan, CTV